Putri minta bebas untuk anak-anak saat ia disebut jaksa terbukti secara sah dan meyakinkan tahu juga ikut serta dalam pembunuhan Yosua. Lebih lengkap kita terhubung dengan pakar gestur dan mikroekspresi Apsifor. Ada Bu Monica, selamat petang Bu Monica. Halo selamat petang Maudri. Ya Bu Monica ini kan Putri lagi-lagi meminta maaf tapi dalam Play Doh ya. Tapi ia tetap menyatakan kalau ia menjadi korban pelecehan. Bahkan ditambah lagi ada pengancaman, ada penganiayaan. Jadi kalau yang Ibu lihat ini minta maafnya pure murni gak sih Bu? Ya minta maaf ini kan kita lihat bukan hanya sekali ini ya gitu ya tapi kemarin ada maaf lagi. Dan maaf itu ada yang normatif atau ada maaf yang memang genuine dari dalam hati gitu ya. Nah kata maaf ini mengandung pengertian secara verbal maupun non-verbalnya. Secara verbal kita mendengarkan maaf tetapi secara non-verbal ini yang bisa divalidasi mengenai apakah pesan maaf ini tersampaikan adalah dirasa gitu ya. Bagaimana masyarakat secara luas gitu ya. Bagaimana masyarakat umum itu bisa merasakan rasa permintaan maaf ini apakah tulus atau tidak. Tapi diterima dengan tulus gak masyarakat ini ngeliatnya? Nah begini. Kalau kita lihat yang paling terdekat adalah ini ditujukan kepada keluarga Joshua. Dan ternyata keluarga Joshua tidak merespons dengan tidak ada ketulusan seperti itu. Beda dengan permintaan maaf yang disampaikan oleh ICAT misalnya gitu ya. Nah kita bisa melihat di dua perbedaan ini adalah ketika non-verbalnya minta maaf ini apakah tersampaikan tidak pesannya. Ternyata kurang mendapatkan simpati dari orang atau keluarga yang seharusnya menerima permintaan maaf tersebut. Tapi kan dua-duanya sama-sama minta maaf ya Bu Monica ya. Apa sih yang membuat keduanya kemudian dibedaartikan oleh keluarga Joshua ini? Keduanya maksudnya gimana nih Mbak Oda? Maksudnya Eliazar juga minta maaf kepada keluarga Joshua, Putri juga minta maaf. Tapi yang dilihatnya apa sih Bu berbeda yang ditangkap oleh keluarga? Ya jadi kalau secara verbal memang mengatakan minta maaf. Secara non-verbal bahasa non-verbal bisa diamati dari gesture ya. Dari gesture kita bisa melihat apakah ekspresi yang bersangkutan adalah kongruen tidak dengan apa yang disampaikan. Nah ternyata dari ekspresi yang kita lihat ini adalah ekspresi yang set sama seperti ketika Putri Chandrawati menyampaikan hal-hal yang lain. Jadi tidak ada sesuatu yang terasa berbeda begitu. Terus kemudian kalau kita melihat dari kanal-kanal lain yang bisa kita amati untuk bahasa non-verbal ini, kita bisa mengamati dari suara yang bersangkutan. Nah ternyata juga dari suara ini kita tidak mendapati sesuatu yang terus yang bisa dirasakan sehingga akan terasa oleh orang bukan hanya keluarga Joshua, tetapi juga masyarakat umum merasakan nggak ada ketulusannya ya? Betul, begitu. Jadi ketika kita melihat dari facial expression, dari micro ekspresi maupun dari suara yang bisa kita amati, masyarakat belum mendapatkan rasa permohonan maaf ini adalah maaf yang genuine seperti itu Mbak. Oke, kalau Ferdi Sambu gimana Bu? Kemarin kan dia juga mengaku rapuh menyebut dirinya terhormat tapi terprosok dalam sekejap karena ini. Ya, pada saat pledoi kemarin, kita terkejut dengan tajuk yang disampaikan. Jadi judulnya adalah secerca harapan di ruang sidang yang terbatas atau sempit. Kemudian beliau juga mengatakan bahwa sebetulnya ingin diberi judul pembelaan yang sia-sia. Nah, hal ini adalah merupakan ungkapan yang tulus dari dalam hati dan bagaimana, apakah ungkapan ini kongruen dengan bahasa tubuhnya atau gesturnya. Saya mendapati bahwa apa yang disampaikan ini kongruen dengan gestur dan micro ekspresinya. Karena semuanya sudah menjadi terasa flat. Kita tidak menemukan ada tekanan-tekanan tertentu sama ketika seseorang ini mengatakan atau menyatakan pembelaannya. Nah, sehingga ketika statementnya di bagian akhir minta untuk dibebaskan, kemudian merasakan perasaan-perasaan yang lain atau tuntutan-tuntutan yang lain, kita mesti juga lebih expand our thought bahwa kecuali Ferdi Sambo secara pribadi, ada kuasa hukum juga yang berperan di sini. Nah, di masing-masing bagian yang terlibat pastinya mereka memiliki KPI sendiri gitu ya. Jadi kalau saya melihat kepada individu Ferdi Sambo ini, beliau sudah ikhlas, sudah menerima bahwa apa yang dibela pada saat ini adalah merupakan sesuatu yang sia-sia. Oh, dan itu terlihat ya, dan di pemilihan kata-kata sia-sia itu juga sudah mengungkap semuanya sebenarnya ya Bu ya? Ya, jadi verbal maupun non-verbalnya sudah-sudah pengruen dua-duanya begitu. Kalau pemilihan kata rapuhnya, sudahkah sangat terlihat bahwa Sambo ini terpuruk rapuh akibat perisiwa yang membelitnya menjadi terdakwa? Ya, di akhir-akhir persidangan kita memang melihat Sambo yang sudah terlihat berbeda ya, artinya dari tekanan-tekanan maupun dari intonasi, dari ritme dan sebagainya. Ini kita melihat bahwa Sambo juga sudah menggunakan apa namanya, deeper voice seperti itu. Jadi ketika seseorang itu rapuh ya, memang menggunakan tone suara yang berbeda juga. Dan bahkan juga dari gestur maupun dari penekanan pada kata-katanya. Kalau Sambo kemarin juga meminta maaf, ada nggak sih yang Ibu lihat permintaan maaf Sambo kali ini mungkin lebih tulus di depan hakim, karena ini menjadi satu-satunya kesempatan di dalam Playdo untuk membela dirinya? Ya, permintaan maaf ini tidak berbeda dari statement-statement yang lainnya. Sehingga kita boleh mengesampingkan mungkin kalau pihak keluarga ini sudah antipati terlebih dahulu gitu ya, tetapi kalau kita secara netral melihat pada saat ini permohonan maafnya, ini adalah permohonan maaf yang levelnya ini sama seperti ketika Sambo juga minta maaf kepada pihak-pihak lain yang dirugikan karena perbuatannya. Oke, nah tadi Putri sudah, Sambo sudah, nah kita kembali lagi ke Eliezer, Bu Monika. Dalam Playdoinnya kemarin kan Eliezer bilang ia merasa diperalat, kejujurannya itu tidak dihargai. Maksudnya kejujuran tidak dihargai, Ibu bisa mengartikan nggak? Kalau mungkin ada rasa penyesalan, Eliezer jujur tapi kok malah begini gitu? Ya, ekspresinya judulnya namanya subtle expression, Pak. Jadi beragam ekspresi yang muncul, ada sedih, ada marah, ada kecewa dan sebagainya. Nah ini terlihat sekali dari ekspresinya. Dan juga terlihat karena Eliezer ini juga membuat nota pembelaannya ditulis tangan dan kemudian tangannya juga tremor gitu ya. Nah dari suara, dari facial expression, dari mikro dan sebagainya, ini kongruen untuk mengekspresikan perasaan hatinya yang sudah putus asa seperti itu. Bahwa menjadi justice kolaborator dan bahkan kalau kita lihat juga bagaimana masyarakat bisa merasakan dampak dari nonverbal. Karena kalau kita lihat bahwa kecerdasan intelektual Eliezer mungkin berbeda dari kecerdasan intelektual Pak Samboy gitu ya. Tetapi masyarakat bisa merasakan ada ketulusan di sini. Kenapa berbondong-bondong orang bisa berempati? Nah efek dari empati yang bisa dirasakan secara bersama-sama ini, secara kumulatif adalah dampak dari bahasa nonverbal. Oke, saya bisa tangkap dari perbincangan singkat kita bahwa Eliezer dalam pembacaan Play Doi ini tulus ditangkapnya termasuk dari keluarga Yosua, tapi berbeda dengan Putri dan juga Samboy. Terima kasih Bu Monica sudah berbagi informasi, berbagi pandangannya di Kompas Petang mengenai Play Doi kemarin.